Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Pak Fitit Tuko akan membagikan Bagaimana mudahnya mencari EPB dari 25 dan 30 Di video sebelumnya Pak Fitit Tuko sudah men-share bagaimana mencari EPB dengan menggunakan pohon faktor Pada kali ini Pak Fitit Tuko akan men-share bagaimana mencari EPB dengan cara termudah Dan yang sederhana yaitu dengan membandingkan antara faktor bilangan dari 25 dan 30 ini Oke pertama-tama kali keadaan harus mencari dulu faktor bilangan dari 25 dan 30 Caranya adalah dengan menggunakan tabel berbentuk seperti ini Lalu letakkan angka 25 dan 30 di kotak yang paling besar Untuk kotak yang di bagian atas kita isi dengan angka dimulai dari yang terkecil yaitu 1, 2, 3 dan selanjutnya Untuk kotak yang di bawah adalah hasil pembagian antara 25 dibagi dengan angka di kotak atas Oke kita mulai kotak atas dengan angka terkecil yaitu 1 Kemudian kotak di bawah adalah pembagian 25 dibagi 1 yaitu 25 Kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 Angka kotak di bawah adalah pembagian 25 dibagi 2 Ternyata 25 dibagi 2 tidak bulat Kita harus ganti angka 2 dengan angka 3 Dan kotak di bawah adalah pembagian 25 dibagi 3 Ternyata 3 juga tidak bulat kita ganti dengan angka 4 Oke kemudian 25 dibagi 4 juga tidak bulat Angka 4 kita harus ganti dengan angka 5 Dan kotak di bawah adalah pembagian 25 dibagi 5 yaitu 5 Pada saat kotak atas dan kotak bawah angkanya sama Berarti pencarian faktor bilangan dari 25 kita hentikan Jadi faktor bilangan dari 25 adalah 1, 5 dan 25 Selanjutnya kita mencari faktor bilangan dari 30 Caranya sama yaitu untuk kotak atas kita mulai dengan angka 1 Dan kotak bawah adalah pembagian 30 dibagi 1 yaitu 30 Kemudian setelah angka 1 adalah angka 2 Dan kotak bawah adalah pembagian 30 dibagi 2 yaitu 15 Setelah angka 2 adalah angka 3 Dan kotak bawah adalah pembagian 30 dibagi 3 yaitu 10 Kemudian setelah angka 3 adalah angka 4 Dan kotak di bawah adalah 30 dibagi 4 Ternyata 30 dibagi 4 tidak bulat Kita harus ganti dengan angka 5 Kemudian kotak bawah adalah pembagian 30 dibagi 5 yaitu 6 Setelah angka 5 adalah angka 6 Ternyata angka 6 ini sudah ada di kotak bawah Maka angka 6 ini kita hapus Dan pencarian faktor bilangan dari 30 kita hentikan Jadi faktor bilangan dari 30 kita dapatkan adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30 Lanjut kita mencari faktor persekutuan dari 25 dan 30 Yang dimaksud dengan faktor persekutuan ini adalah Manakah angka-angka yang ada di tabel atas ini Yang sama dengan tabel yang di bawah Oke langsung kita periksa Di sini ada angka 1 Di sini di bawah juga ada angka 1 Berarti angka 1 termasuk dengan faktor persekutuan Kemudian di sini ada angka 5 Di sini juga ada angka 5 Angka 5 masuk ke faktor persekutuan Lanjut kemudian angka 25 25 ada di atas tapi di bawah tidak ada Berarti 25 bukan termasuk faktor persekutuan Berarti karena kotak atas sudah habis Maka kita dapatkan bahwa faktor persekutuan dari 25 dan 30 Hanya 2 angka yaitu 1 dan 5 Sekarang kita tinggal ke langkah terakhir Yaitu menetapkan FPB nya FPB berarti adalah faktor persekutuan terbesar dari 25 dan 30 Artinya manakah di antara 2 angka ini yang nilainya terbesar Ternyata yang paling besar adalah angka 5 Berarti FPB dari 25 dan 30 adalah 5 Semoga adik-adik mengerti bagaimana mencari FPB dan faktor bilangan ini Dan segeralah praktekkan di rumah Di video selanjutnya Papi akan tetap men-share bagaimana mudahnya mencari FPB Dari bilangan-bilangan yang lain Jadi segeralah subscribe untuk mendapatkan update video berikutnya Karena ini juga gratis buat adik-adik semua Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua